Halo, perkenalkan nama aku Intan Kasyipra TV dengan NIMI 190-106-84088 Aku dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya Dengan jurusan PG PAUD Nah, disini aku akan memberikan materi-materi tentang virus corona kepada adik-adik semua Jangan lupa simak dan ada tips-tips untuk pencegahannya lho Yuk, disimak Nah, corona atau covid-19 adalah virus jenis baru yang ditemukan Nah, bentuk dari virus corona, yaitu sangat kecil hingga tidak bisa dilihat oleh mata Selain itu, permukaan tubuhnya runcing, mirip dengan ujung mahkota Nah, jadi adik-adik, bentuk dari virus corona tidak bisa dilihat dari kedua mata Virus corona bisa dilihat dari cermin oleh para ahli Nah, virus corona menempel kepada satu benda-benda di sekitarmu Dua, hewan peliharaanmu Dia akan membuat rumah di dalam tubuh manusia Sampai manusia itu sakit Jadi, sebelum di tubuh manusia Biasanya virus corona menempel pada peliharaan Juga di sekitaran rumah seperti meja, kursi, dan lain-lain Nah, ini dia gejala-gejala yang akan ditunjukkan jika terkena virus corona Yang pertama, akan batu Lalu yang kedua, demam Dan yang ketiga, gangguan pernafasan Lalu yang keempat, gangguan tenggorokan Seperti gatal di tenggorokan Nah, yang selanjutnya, letih dan lesu Jadi, adik-adik akan merasa sangat lelah Jika terkena virus corona Jadi, adik-adik, jaga kesehatan ya Jangan keluar rumah Nah, banyak orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini Tapi jangan takut Badan yang sehat biasanya susah untuk tertular Hanya saja, orang yang memiliki riwayat penyakit Orang yang sudah tua Ibu hamil, dan bayi Lebih mudah untuk tertular Jadi, jika adik-adik tidak ingin tertular Maka adik-adik harus menjaga kesehatan adik-adik Nah, cara pencegahannya yaitu Cuci tangan dengan bersih Lalu, olahraga yang cukup Serta memakan buah-buahan Dan juga memakai masker Jika keluar rumah Yang sangat penting Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah Lalu, memakan sayur-sayuran Nah, himbawan untuk adik-adik Stay at home saja ya Jangan keluar-keluar Nanti kalau keluar Adik-adik bisa terkena virus corona Banyak kok kegiatan yang bisa adik-adik lakukan di rumah Nah, berikut ini yaitu Salah satu contohnya Nah, kegiatan yang pertama Adik-adik bisa membantu orang tua Seperti menyapu, mengepel Dan juga membersihkan Mainan-mainan adik-adik Atau membersihkan rumah Nah, kegiatan kedua Adik-adik juga bisa memasak Bersama orang tua Nah, kita bisa bikin masakan yang sehat Untuk menjaga stamina tubuh adik-adik Agar tidak terkena virus corona Nah, yang ketiga Yaitu adik-adik jangan lupa Jika di rumah Bukan berarti adik-adik tidak belajar ya Adik-adik juga harus belajar Agar ilmu yang adik-adik dapatkan di sekolah Masih bisa terpakai saat di rumah Nah, yang selanjutnya Selain dari ketiga kegiatan tadi Adik-adik juga bisa menyempatkan Waktu untuk bermain Bersama kakak atau adik Dan juga orang tua Banyak kok kegiatan Yang bisa adik-adik lakuin di rumah Nah, jangan lupa ya Untuk selalu stay at home Dan jangan kemana-mana Jika tidak penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih